Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Sabtu 25 Maret 22.3 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akhir dari segalanya Akhir dari segalanya Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 62 ayat yang kedua Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu Dan orang yang akan menyebut engkau dengan nama baru Yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri Engkau telah menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan Dan serban kerajaan di tangan Allahmu Ayat keempat Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami Dan negerinya tidak akan disebut lagi yang sunyi Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada aku Dan negerimu yang bersuami Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu Dan negerimu akan bersuami Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami bersyukur Tadkala kehidupan orang-orang benar Di dalam sebuah perjalanan yang panjang Maka akhir dari segalanya Kami akan mendapatkan kemenangan bersama dengan engkau Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Untuk memahami kehendak Allah Kalau kita hanya memahami di awal Atau di perjalanan dan di tengah Kita akan sulit memahami Mengapa saya ditinggalkan Mengapa saya susah Mengapa saya sakit Mengapa saya jatuh miskin Mengapa Tuhan izinkan masalah demi masalah Tadkala aku berdoa untuk masalah menjadi lebih ringan Yang terjadi bukan lebih ringan Namun menjadi lebih berat Janji Allah Di dalam kitab Yesaya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Kepada bangsa Israel Kepada Yehuda Kerajaan utara maupun kerajaan yang selatan Allah menjanjikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita Akhir daripada segalanya adalah Kemenangan demi kemenangan Yang Tuhan sediakan kepada setiap orang Orang yang percaya Dan itu diulangi beberapa kali Bahwa engkau tidak lagi sebagai orang yang tidak bersuami Yang ditinggalkan suami Sebagai negeri yang sunyi Tetapi engkau akan disebut sebagai Dinama yang berkenan kepadaku Yang negerimu yang bersuami Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu Dan negerimu akan bersuami Sahabat seperjalanan untuk memahami kehidupan Seorang wanita yang sudah menikah Yang ditinggalkan suami Baik ditinggalkan suami karena satu dan lain hal Atau menjanda karena ditinggal meninggal Maka dia telah kehilangan Belahan jiwa sebelahnya Apalagi kalau suaminya Sedemikian baik dan setia kepada dirinya Maka kita boleh berkata Saya seperti tempat yang sunyi Yang tidak bersuami Tempat yang gersang Tempat di dalam kesendirian Akhir daripada segalanya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita Bahwa kita akan jadi pemenang dalam kehidupan ini Selama kita hidup di dalam dunia Maka segala macam kesusahan Kehidupan-kehidupan dengan segala problem dan masalah Tekanan-tekanan yang didapat Baik tekanan finansial Baik tekanan dalam keluarga Baik tekanan dalam relasi pribadi Bahkan ancaman Keamanan Khususnya negara-negara yang sedang berperang saat sekarang Sedemikian banyak mereka yang penduduknya takut Anaknya kemudian anak laki-lakinya Masuk ke medan perang Dan sudah ratusan ribu orang yang meninggal Tentara-tentara dalam peperangan tersebut Itu 200 ribu hanya dari sebelah pihak Dari negara yang diserang oleh Rusia Belum dari Rusia sendiri Apa itu haydi segala-galanya Sahabat seperjalanan Kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna Dan dunia yang tidak sempurna ini pun Disebabkan oleh manusia sendiri Bukan disebabkan oleh Allah Sangat tidak adilah Tadkala semua yang tidak baik yang ada dalam dunia ini Lalu kita menyalahkan Allah Sementara yang berbuat adalah manusia sendiri Bukankah kita akan merasa sakit hati Tadkala kita tidak berbuat Lalu dituduh sebagai pihak yang melakukan Tentunya Allah adalah Allah yang makasih Yang tidak mudah sakit hati Yang tidak berperan Yang tidak mudah marah Yang tidak mudah menghakimi Tanpa alasan yang jelas Allah kita adalah Allah yang sabar Namun sewaktu kita belajar dari kebenaran Firman Allah Dari perjalanan setiap anak-anaknya Tidak pernah ada orang-orang yang beriman Yang hidup dalam kebenaran Yang hidup dalam kekudusan Yang hidup mengandalkan Allah Kemudian di akhir kehidupannya Kemudian menjadi kehidupan yang penuh dengan kekalahan Penuh dengan kepahitan Selalu Tuhan akan menolong kita Sebagaimana dalam Masmur Pasal 37 Tuhan akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Itu yang firman Tuhan katakan Dengan demikian Kalau akhir dari segala galanya Bahwa kebenaranlah yang akan bersinar Kegelapan tidak pernah akan Menguasai kehidupan kita Segala semua tindakan-tindakan yang buruk Yang dialami oleh kita Dari pihak-pihak tertentu Maka Tuhan akan menyatakan Pembelaan yang sempurna di kemudian hari Kalau itu adalah bentuk kesusahan Problem hidup Sakit-penyakit Kemiskinan Persoalan demi persoalan Pada akhirnya pun akan Akan berhenti Karena kita akan menyelesaikan kehidupan Di dalam dunia yang fana ini Tidak akan selama-lamanya Kita akan tinggalkan dunia fana ini Hanya dengan dua cara Yang pertama adalah saat kita meninggal Yang kedua adalah saat akhir jaman tiba Semuanya akan sirna Itu yang firman Tuhan katakan Yang lama sudah berlalu Yang baru akan datang Firman Tuhan berkata Langit yang pertama Bumi yang pertama akan berlalu Dan kita akan menikmati langit Dan bumi yang baru di kemudian hari Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan Kalau kita menghadapi berbagai persoalan Karena kita masih bernafas Karena kita masih hidup Karena kita masih tinggal di dalam dunia yang fana Dunia yang tidak sempurna Dunia yang dipenuhi oleh manusia-manusia yang berdosa Tadkala keberdosaannya itu diwujudkan Keberdosaannya itu dilakukan Maka ada banyak korban-korban Keberdosaan yang suka menipu Ada korban penipuan Keberdosaan yang suka berhianat Ada korban dari akibat penghianatan Keberdosaan ketidakadilan Ada pihak-pihak yang ditekan Yang diperlakukan tidak adil Maka semuanya satu hari kelak nanti akan terbuka di mata Tuhan Akhir daripada segala-galanya Sewaktu kita melihat bahwa Di kemudian hari Semua kesusahan akan berakhir Di kemudian hari Semua ketidakadilan akan dihakimi Di kemudian hari Semua perbuatan manusia di dalam dunia ini Akan terang-benerang Akan transparan Akan terbuka Tidak ada satu bagian kehidupan Yang kita perbuat yang buruk Yang tersembunyi di hadapan Allah Semuanya terang-benerang Semuanya terbuka tanpa sisa Kalau kita punya iman yang seperti demikian Dan kalau kita punya kepercayaan Yang mendalam seperti demikian Kita akan menjadi kehidupan Menjalani dengan penuh dengan ucapan syukur Kita akan mengalami kesuka citaan Sekalipun ada banyak alasan keadaan itu Tidak bisa membuat kita bersuka cita Tetapi sewaktu cara kita melihat Kita memiliki mata melihat semua keadaan itu Dengan cara melihat yang benar Maka kita akan mengalami sebuah kehidupan Yang terus bergairah Yang terus semangat Yang terus optimis Yang terus penuh kepercayaan Dan energi yang kita keluarkan Karena kita meyakini Semua yang baik Maka energi yang keluarkan pun adalah Energi-energi yang baik Karena kita tidak berjalan sendiri Kita ada bersama-sama dengan Allah Tuhan akan menolong kita Menyempurnakan segala apa yang tidak sempurna Dalam hidup kita Menegakkan semua Yang bengkok yang tidak adil Pada saatnya dan pada waktunya Tuhan akan membela engkau secara sempurna Dan Tuhan menyertai engkau juga Tentang kita menjadi kehidupan Di dalam dunia yang tidak sempurna ini Sahabat seperjalanan Ingatlah Akhir dari segala-galanya Engkau akan menjadi pemenang Bersama dengan Tuhan Mari kita berdoa Bapak Dalam Suga Terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang sudah kami terima Hambamu berdoa Buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang memohon Berharap sesuatu Tuhan kabulkan Dengan cara dan waktunya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua